Andra mungkin inget ya, pertama kali pandemi kan kita bingung mau ngapain, yaudah ini ada lagu masih kakak. Itu bukan kontemplasi saya, sebenarnya orang sering menguji saya soal lirik jika surga dan kata ada gitu. Yang dinyanyikan Mas Christia. Saya bilang itu bukan kontemplasi saya, bukan pemikiran saya, saya hanya ngutip. Saya hanya ngutip kalau jika surga dan kata ada itu saya ngutip dari Rabiah Al-Hadawiyah. Kalau satu saya ngutip dari Al-Halax, atau Syah Sidi Jenar. Kalau Kuldesak mungkin dari Al-Fateha, jadi inspirasinya ya itulah, ngutip. Sebenarnya saya ini di musik hanya udah di fase hobi aja sih sebenarnya ya. Jadi berbeda seperti saya bilang, seperti waktu Ari Lasso keluar, saya waktu itu umur 26 tahun, di tahun 98. Itu berbeda sama sekarang gitu ya. Sekarang kalau waktu itu musik memang sebagai tumbuhan hidup waktu itu. Sekarang musik itu hobi. Hobi gitu. Jadi saya tadi udah jelaskan ke Elo waktu pertama kali kita bikin, waktu saya itu punya hobi, saya pengen meremajakan lagu-lagu dewa yang bagus, tapi belum diproduksi dengan baik. Jadi, ya sama sih kayak orang kalau hobi, hobi taman misalnya ya, tanaman kan yang, 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 yang daun yang jelek-jelek dipotongin, ya kan, itu namanya hobi kan, disiramin, terus tanaman apalagi ya beli, sama kayak itulah. Saya punya aset misalnya lagu, Andra mungkin inget ya, pertama kali pandemi kan kita bingung ngapain, yaudah nih ada lagu masihkah ada, kayak ini waktu itu album kedua produksinya kurang bagus, diproduksi lagi, hobi sih, hobi gitu ya. Hobi, eh, ada Firzah, saya bilang mandat, enggak, ini Firzah selalu nyari, coba deh, ya itu hobi, karena gak menghasilkan uang, tapi malah ngeluarin duit, bayar Firzah, sepuluh lagu, nyami lagu dewa yang lama, kas, kan, terus produksi, rekaman, rekaman itu kan ngeluarin duit, itu kan biaya kan, ya kan, waktu itu dua lagu kita perbaiki, di Mahameru dan masih keada, waktu itu Andra mungkin juga bingung, buat apa sih ini, ya kan, udah gak apa deh, apa dibuat di Youtube aja ya, di Youtube untuk video legend, yang penting lagu-lagu kita yang lama yang sebenarnya bagus, tapi produksinya kurang itu bisa-bisa didengar lagi dengan proper, dengan produksi yang baik, karena kan waktu itu kan produsernya masih beku, waktu itu produsernya Ahmad Dhani umurnya masih 22 tahun, masih beku, sekarang udah agak pinter, jadi hasilnya jadi bagus, ya itu hobi aja ya, terus kebetulan dari video di Youtube itu, ada yang mau sponsorin untuk live streaming, yaudah, kenapa gak mau di sponsorin, ya kan, namanya juga rejeki kan, kita gak bisa, gak boleh nolak rejeki kan, yaudah, akhirnya sponsorin live streaming, beberapa kali, akhirnya sampai kepada rokok yang besar, yang juga mau sponsorin, gitu, jadi sebenarnya gak ada strateginya, kalau dibilang-bilang gak ada strateginya, ini hobi aja, gitu, dari situ, yaudah, dari situ, ya mungkin, mbak Dahlia tau lah, awalnya sama akak, awalnya sebenarnya ya, cuman, cuman, iseng aja, bikin live streaming, gitu, orang istri saya sama mbak Dian tuh, cepet komplain, karena bayaran saya kecil banget, ini kamu udah ngitung, wah matematikannya payah, gitu, namanya juga ibu rumah tangga, kan, kalau gini gak dapet, nih, gak dapet untung, ya memang hobi, mau diapain lagi, kan, akhirnya sampai lah kepada sesuatu yang lebih serius, akhirnya akak sebagai, karena tiba-tiba kita punya, punya banyak master, akhirnya harus membuat perusahaan rekaman, ya, jadi setelah itu saya bikin perusahaan rekaman, sama akak, sebagai direkturnya, meskipun dia gak mau disebut direktur, maunya owner, yaudah, gak apa-apalah, akhirnya akak punya partner, believe, awalnya, awalnya sebenernya, kalau disebut ada strategi-strategi, gak ada, kita jalanin aja ya, apa yang, apa yang, apa yang tadi, seperti orang yang hobi taneman, ya, kan, kalau misalnya satu saat ada kananeman yang harganya mahal, harus dibeli orang, ya lain-lain cerita, gitu, kan, gitu, kira-kira begitu, ya platform digital, dan Mas Dhani itu juga fansnya di social media, gila-gilaan juga, kan, ya, maksudnya gila-gilaan itu heboh, bukan gila dalam arti harfiah, Mas Dhani, ini ada komentar, kan, Mas Dhani? ini kan juga salah satu, apa yang,